Halo Assalamualaikum Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan tahu oke langsung simak videonya ya selanjutnya tahu 2 buah langsung dihaluskan dan diperas airnya lalu tambahkan seledri, ini udah dicincang 2 batang ya garam, saya pake setengah sendok teh kemudian gula pasir saya pake setengah sendok teh lalu kaldu jamur saya pake setengah sendok teh merica bubuk setengah sendok teh juga aduk hingga merata selanjutnya tambahkan 1 butir telur dan 3 sendok makan tepung roti atau tepung panir ya teman-teman kalau mau pedas boleh tambahkan irisan cabai ya disini saya lagi pengen masak yang gak pedas selanjutnya aduk hingga merata seperti ini baru kemudian kita bentuk-bentuk menjadi bulatan pipi gitu ya teman-teman untuk bentuk si bebas boleh disesuaikan dengan selera oke seperti ini dan kita akan lakukan hingga selesai ya oke seperti ini dia hasilnya selanjutnya selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur lagi kocok lepas lalu tambahkan garam ya sedikit aja selanjutnya masukkan tahu ke dalam kocokan telur lalu kita akan goreng satu persatu ya kita masukkan dalam wajan masak hingga berwarna kecoklatan dan matang jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata ya setelah matang dan keberwarna kecoklatan kita boleh angkat dan tiriskan sebelum nanti kita akan sajikan ya ini enak banget untuk lauk makan nasi bisa untuk cemilan juga bisa ya sangat gampang banget cara buatnya dan pastinya gak pake ribet oke sangat mudah banget kan cara membuat perkedel tahu ala dapur lagi semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena disini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi dan pastinya ramah di kantong jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial kalian ya jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari dapur lagi terima kasih kunjungannya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.